Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Fadianto selaku medical consultant dari PT GINN Internasional. Hari ini saya akan membawakan sedikit tips mengenai kesehatan, membangun tulang yang kuat dan sendi yang sehat. Ada beberapa yang harus kita bahas hari ini, yaitu yang pertama, menghindari duduk terlalu lama. Kenapa kita tidak boleh duduk terlalu lama? Karena ini akan mempengaruhi dari tulang belakang kita dan membuat tulang belakang kita ini tidak nyaman, tidak relax. Dalam hal ini, kita harus menyamankan posisi duduk kita. Karena dengan posisi duduk yang nyaman, itu bentuk tulang belakang itu akan membentuk tulang belakang yang harmonis. Itu kita harus sesuaikan dengan nama ergonomis. Jadi ergonomis adalah bentuk tulang belakang yang sesuai dengan kebutuhan dari tulang belakangnya sendiri. Dan membuat tulang belakang akan tetap tegak lurus. Dengan demikian, posisi dari tulang itu tidak akan membungkuk atau menyebabkan skoliosis atau lordosis. Yang ketiga, kita harus relaxkan dalam tubuh kita. Sehingga otot-otot dan tulang kita itu akan merasa tidak kaku, tidak akan menyebabkan sendi-sendi kita tidak merasa nyaman. Nah, kemudian jangan lupa beristirahat, karena dengan melakukan istirahat yang cukup, itu membuat tubuh kita akan kembali lagi bugar dan kembali lagi fit. Dan makan makanan yang tepat, seperti makanan yang berupa mengandung daging, seperti ikan, omega-3, omega-6, karena omega-3, omega-6 bisa membuat sendi-sendi dan otot-otot serta sarap kita menjadi lebih baik. Terus kandungan vitamin D, jangan lupa vitamin D, vitamin C, vitamin K, vitamin B12, kalium, dan magnesium. Juga kita harus seleraskan juga dengan makanan-makanan yang juga seperti makanan-makanan protein yang cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Dan keenam, kita harus lakukan olahraga yang teratur. Olahraga tidak boleh terlalu berat, kita lakukan seperti jalan cepat atau jojing, itu yang terbaik. Jangan lari sekencang-kencangnya atau dengan memakai beban yang terlalu berat, sehingga akan mempengaruhi bentuk tekstur dari tubuh kita sendiri yang akan menyebabkan perubahan dari tulang belakang atau sendi-sendi atau tulang-tulang kita menjadi beban terlalu berat. Yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan. Dengan menjaga berat badan yang ideal, sehingga tubuh kita tidak menahan tumbuhan badan kita yang terlalu berat, sehingga dengan demikian, tulang-tulang kita juga akan terperlihara dengan baik. Demikianlah tips-tips kesehatan untuk tulang yang kuat dan sendi yang sehat. Terima kasih, nantikan tips-tips kesehatan berikut mendatang yang lebih dahsyat lagi.